Hildi Agustian dinilai sebagai tokoh perubahan yang mengusung pembaruan dengan berbagai gebragan sosialnya di kota Cilegon. Meski tidak berada di lingkaran pemerintah, namun pengusaha otomotif tersebut dianggap sudah melakukan perubahan dengan membantu dan turun langsung ke masyarakat melalui gebragannya di bidang sosial. Hal itu dikatakan para relawan Hildi Agustian dari delapan kecamatan yang mendatangi obrolan Mang Fajar, yang digelar Harian Umum Kabar Banten di Kantor Redaksi Kabar Banten, Jalan Ahmadiyani, No. 72, Kota Serang, Senin 14 Oktober 2019. Acara tersebut dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Kinanjar. Dalam diskusi yang menghadirkan Hildi Agustian dengan tema Kandidat dan Konstalasi Jelang Pilkada 2020. Hadir relawan Hildi Agustian Rersatu, Sahabat Hildi Agustian Merakyat, Perwakilan dari Pemuda Pancasila Kota Cilegon, dan Sekretaris DPW Berkarya Banten, Fauji Salam, serta Sekretaris DPD Berkarya Cilegon, Mukhlis Sulistio. Tadi kan dijuangkan orang-orang punggung sana, tadi kan peringkatan mengenai konggung... Setiap kecamatan ada BLK-BLK yang memang bisa membantu masyarakat Cilegon yang memang tidak punya skill, agar bisa diberikan skill, kemampuan, ukrain-ukrain juga yang ada di Kota Cilegon itu harus dikembangkan lagi. Dan dalam hal ini banyak masukan juga dari masyarakat tempat ya Pak. Di Merak itu yang terutama itu banyak masalah yang terbaru itu air Pak ya. Kekeringan itu ya, yang di Gunung Batu kemarin sempat masuk di TV dan TV itu ada itu saja. Tadi menyimpan dari berbagai aspirasi dan berbagai masukan dari para lawan masyarakat. Memang kalau saya pandang Cilegon ini kan... sekelas Cilegon gaji ke PRT-nya masih mungkin 200 ribu atau 300 ribu gitu Pak. Sekelas lapung aja udah 1,2 juta sih. Sekelas penyakit udah 2 juta yang harap. Artinya data itu pasti valid diberikan. Dan orang berlomba-lomba gak mungkin jadi... Ya kami sebagai keputusan dari relawan Rehab Cilegon itu mempunyai 4 item yaitu Pak Hildi telah mengabdikan diri kepada masyarakat yaitu di bidang pertama, satu, dengan adanya yayasan suara hati kita itu sangat membantu kepada masyarakat. Dan yang kedua, Batik Krakatoa yaitu bukan artinya suara usaha UMKM yang didirikan oleh Pak Haji Hildi selama 6 tahun ini sudah cukup baik, artinya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang keempat, rumah suci di yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Cilegon. Dan hamunnya suci ini sangat membantu bagi masyarakat Kota Cilegon. Yang kedua, dengan adanya gedung kreatif senter ini juga sangat membantu juga bagi kaum milenial, juga kaum muda untuk melakukan aktivitas kegiatan di gedung kreatif senter. Kami berharap Pak Hildi menjadi salah satu tokoh yang memang benar-benar sebagai tokoh perubahan karena Pak Hildi tidak hanya sekedar bicara dan Pak Hildi sudah melakukan banyak hal yang bisa merubah Kota Cilegon. Lain seperti yang tokoh-tokoh yang lain yang mengatasnamakan perubahan tapi belum melakukan apa-apa. Pak Hildi sudah melakukan banyak hal. Pak Hildi telah mendirikan yayasan suara hatinya dan itu sangat dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak. Dan Pak Hildi juga membuat generasi milenial ini suatu tempat khusus untuk mereka bisa meruangkan kreatifitas mereka. Dan masih banyak hal lagi yang memang nyata-nyata Pak Hildi telah melakukan perubahan itu. Dan kami sangat berharap sekali Pak Hildi ke depan menjadi Wali Kota Cilegon dan melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Baik fisik maupun administrasi pemerintahan semuanya dilakukan perubahan. Karena dengan seperti itu Cilegon yang memang merupakan kota industri menjadi benar-benar dirasakan manfaatnya orang-orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.